Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, kehebohan terjadi beberapa waktu yang lalu Karena ada 4 mie instan Korea Yang dikatakan mengandung fragment DNA babi Sehingga ditarik peredarannya oleh Bepom Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Masalah mie instan dari Korea ini Yang ditemukan ada unsur babi Non halal istilahnya begitu Itu menjadi topik pembicaraan di mana-mana Sebetulnya kalau kita melihat Apa yang sudah dijelaskan oleh importernya Bahwa kejadiannya itu adalah Ada salah satu merek Yang waktu diperiksa oleh yang berpenang Mengenai halal atau tidaknya itu Ada dua pihak yang hasilnya bertentangan Satu pihak mengatakan ada unsur DNA-nya babi Sedangkan di lain pihak itu ada yang mengatakan ini Bebas unsur-unsur DNA babi Jadi masalah ini masih menjadi kebingungan Nah sekarang pertanyaannya Kenapa ini bisa terjadi gitu kan Nah saya pikir ini karena ya kurang cepat di dalam bekerja Karena pihak importernya mengatakan Bahwa dia punya barang ini adalah sudah di uji mempunyai sertifikat tidak ada babi dari Korea-nya sana Tetapi di Indonesia ini masih diselidiki dan sepertinya ada sesuatu yang menjadi bingung Bahkan ada dua merek yang diedarkan oleh importer ini Sudah mendapat sertifikasi halal dari Dewan Masjid DKI Jakarta Jadi ini sebetulnya ada apa dengan masalah seperti ini Menurut pihak dari importernya Bahwa mie instant yang mereka jual itu adalah yang sudah lulus dari badan POM Jadi sebetulnya tidak ada yang beredar yang diisukan itu Selama mana yang betul Ya jangan terlalu cepat-cepat emosi Memang harus dilihat Om Bob apakah di Indonesia ada larangan terhadap makanan yang mengandung babi Om Bob? Memang ada aturan Indonesia itu bukan yang melarang beredarnya makanan yang mengandung babi Itu sama sekali tidak dilarang di Indonesia Walaupun di Indonesia itu penduduk muslimnya adalah paling besar di dunia Tetapi tidak ada larangan kalau makanan yang ada mengandung babinya itu tidak boleh dijual atau diedarkan Peraturan pemerintah tetap boleh Asalkan untuk kemasannya itu harus ditempel stiker Tapi stikernya bukan bunyinya tidak halal ya Stikernya adalah mengandung babi Nah dengan demikian bagi orang-orang yang tidak bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung babi Menjadi tahu oh ini ada unsur babinya Jadi tidak akan dia beli Ya Jadi kalau nanti misalnya yang mengedarkan mie instant tadi itu Adalah memang melakukan hal-hal pelanggaran seperti ini Kalau memang mengandung babi Tapi tidak ditempel stiker mengandung babi Ya ini ya memang salah Kalau ini yang memang perlu dilakukan pembinaan ya Jangan terus importernya ditutup Kalau apa-apa ditutup, apa-apa ditutup gimana Kan lapangan kerjaan kan susah dicari Juga membuka hubungan import-export itu kan ya tidak semudah Sekarang saya tutup-tutup, sekarang saya buka-buka Itu kan juga tidak bisa ya Harus melalui prosedur Jadi ini yang harus kita sama-sama cooling down Meneliti apa yang sebetulnya terjadi Dan tidak perlu emosi terus macam-macam Terus barang-barang dari Korea tidak boleh masuk Ya itu juga salah Kemungkinan lain yang akan terjadi apa Om Pop? Ya karena dunia bisnis itu kan dunia yang kejam Kalau saya hidup, you mati Kan jadi seperti itu persaingannya Jangan-jangan ini ada produsen-produsen lain yang Loh ini pasaran mie instant import ini kok makin lama makin banyak peminatnya Terus pakai jurus-jurus Bim Salabim Supaya dia tidak boleh beredar Sampai tahu kan Tetapi ya kita tidak boleh negative thinking Jadi semua kan punya pasarannya sendiri-sendiri Mie dari import itu pasti harganya lebih mahal Ada pasarnya sendiri Untuk kita-kita ini yang ekonominya pas-pasan Yang ingin efisien ya kenapa tidak beli mie sedap saja Yang rasanya enak Variasinya banyak Saya suka kok mie sedap Oh jadi begitu ya Om Pop Jelas deh sekarang Terima kasih Om Pop untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Pop Silahkan kirimkan email Anda ke OmBobIndonesia at Hotmail.com OmBobIndonesia at Hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton